Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, untuk mengenal lebih dalam mengenai bangsa Yahudi dari kajian Buya Arozi Hasim dan juga Gus Bahar Yuk langsung saja kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa la'alihi wa ashabihi jama'in wa ba'du Sahabat-sahabat imalakan Allah Di dalam Al-Quran Minimal ada tujuh atau delapan Allah mengulang-ulang kata Al-Yahud Kata Al-Yahud menunjukkan bahwa Nabi SAW dikabarkan mengenai ahwal orang-orang yang disebut Ahlu Kitab Mereka pernah mengikuti Nabi Musa Lalu kemudian diceritakan bahwa mereka pernah ikut Nabi Uzair Dan segala macamnya Di antara mereka ada yang memusuhi Nabi Namun di antara mereka Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Ada yang sedang mencari Siapa yang dijanjikan di akhir zaman Dalam hadis yang sahih Dikatakan bahwa Abdullah ibn Salam Diutus oleh Bibinya Mereka adalah keluarga intelektual Dan spiritual di kalangan Yahudi di Madinah Abdullah ibn Salam Diutus untuk melihat Sosok yang baru hijrah dari Makkah Yang dielulukan oleh orang Madinah Sebagai Rasul dan Nabi Ketika Abdullah ibn Salam Datang ke sana Dan melihat wajah Nabi Apa katanya? Aku tidak melihat di wajahnya Wajah Kebohongan Kedustaan Berarti Abdullah ibn Salam Diberikan pencirian oleh Bibinya Oleh guru-gurunya Dari kalangan Rabi-rabi Yahudi Yang ada di Madinah Mengenai ciri-ciri Yang orang yang disebut sebagai Penutup nubuat akhir zaman Walhasil Abdullah ibn Salam Bibinya dan keluarga besarnya Menjadi Pengikut Nabi Muhammad SAW Awalnya mereka Dielulukan di kalangan Yahudi Madinah Tapi belakangan mereka Dibenci oleh Yahudi-Yahudi Yang suka berkhianat Kemudian Interaksi Nabi dengan Yahudi Juga ditandai dengan Nabi Muhammad SAW Pernah menggadaikan Baju zirahnya Baju perangnya kepada Yahudi Dan ketika boleh wafat Belum sempat Menebusnya Sampai ditubus oleh Sayyidina Ali Karamullah wajah Setelah itu Kita juga mendapatkan riwayat Bahwa Nabi SAW Awalnya pernah membangun MOU kerjasama Keamanan dan politik Dengan Yahudi Bani Quraizah Karena di Madinah itu Ada Bani Nadir Ada Bani Quraizah Yahudi yang mampu Berbahasa Arab Dan mereka menguasai Ekonomi Madinah Apa yang terjadi? Ternyata Huyai ibn Ahtab Yang menguasai Alkitab Dan mampu membaca Takbir-takbir mimpi Dia berkhianat Namun Anaknya jauh Sebelum hari Pengkhianatan itu Bermimpi Ada rembulan Jatuh ke pangkuannya Karena Huyai mengerti Makna Sang rembulan Itu adalah Al-Badar Sayyidina Nabi SAW Sang rembulan Bulan Purnama Itu adalah Nabi Muhammad Ketika masuk ke dadanya Ke kamarnya Sofiyah Anak dari Huyai Maka bermakna Huyai akan punya menantu Nabi akhir zaman Yang merupakan Orang yang akan dimusuhi oleh Huyai Apa yang terjadi Dia langsung Menggampar putrinya Sampai pingsan Sahabat-sahabat Imalkan Allah Setelah itu Terjadilah Pengkhianatan Yahudi Mengkhianati Nabi Muhammad SAW Tapi Anaknya ini Sofiyah Adalah anak yang Soleha Dan dia Dijadikan istri Oleh Rasulullah SAW Dimuliakan Karena dia Anak seorang Yang tadinya mulia Meskipun hina Karena dia berkhianat Artinya disini Nabi pernah Berinteraksi Interaksi politika Bisniskah Dengan orang-orang Yahudi Namun Nabi kemudian Menyikapi Yahudi Tergantung Mu'amalahnya Dengan Nabi Jika mereka Mengkhianati Nabi Maka Nabi Menyerang mereka Maka Nabi Tidak pernah Menyerang Yahudi Karena dia Yahudi Tapi Nabi Menyerang Yahudi Karena ada Perjanjian yang Dia langgar Lalu Bagaimana dengan Istri Nabi Bukan kata orang Yahudi tetap Yahudi Yahudi tetap Dilaknat Tidak begitu Ada Yahudi Yang dilaknat Ada Yahudi Yang tidak dilaknat Bukankah Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam Seorang Yahudi Dia diberkahi Dan dia menjadi Pejuang bersama Nabi Salam Apakah kemudian Kita menghinanya Karena dia Yahudi Tidak Sofiyah adalah Istri Nabi Yahudi Seorang Yahudi Menjadi Percontohan berzikir Dengan menggunakan Tasbih Karena beliau Berzikir dengan 4.000 biji Meskipun ketika Telah naik Kualitas spiritualnya Nabi mengajarkan Dengan zikir Tanpa menghitung Itu kisah Sofiyah Binti Hujai Maka teman-teman Yang melakukan Allah Sahabat-sahabat Yang melakukan Allah Kita tidak memenci Yahudi Karena dia Yahudi Kita bermasalah Dengan Yahudi Bahkan dengan Siapapun Jika dia berkhianat Bahkan orang Arab pun Jika berkhianat Kita juga akan habisi Jika seorang Jawa Padang Bugis Batak Dia berkhianat Melayu berkhianat Itu pun akan dihabisi Alihallah Jadi ini bukan masalah Ras dan segala macam Itu sebabnya Ada sebuah kitab Yang membedakan Antara Al-Yahud Yahudi As-Sahyuniyah Orang-orang yang Disebut Zionis Dan ada yang Yang disebut Yahudi Yahudi Syabiyah Wataniyah Yahudi Nasionalis Negeri yang sangat Kita cintai Dan rindui Yaitu Al-Quds Yang setiap saat Setiap saat Pasti dizalimi Sampai Al-Imam Al-Mahdi Kemudian menakhlukannya Maka teman-teman Jangan banyak berharap Apa yang kita bisa bantu Hari ini Bantu Tapi jangan salah Membantu Sampai nanti Akan muncul Sang Imam akhir zaman Yang dia mempunyai Strategi yang akan Lebih kuat daripada Kita semua Yang lebih cerdas Daripada Sang Zionis Yang merasa dirinya Paling pinter Ulama kita membedakan Antara Yahudi Yahudi disini Artinya Yahudi Religius Ortodoks Mereka Berpenampilan Seperti layaknya Orang-orang Yang religius Di kalengan Seorang ahli kitab Mempunyai topi Kecil Atau Topi Hitam Mereka berjenggot Mereka menjaga Pergaulan Laki dan Perempuan Bahkan Yahudi Ortodok ini Banyak lagi Perpecahannya Seperti yang dikabarkan Rasulullah Berpecah sampai 72 aliran Mereka ini Ada yang bahkan Bercadar Ada yang Tidak berjilbab Ada yang Macem-macem Kemiripan ini Bukanlah sebuah Kebetulan Karena memang Asal agama kita Bersemuanya dari Allah Sehingga kemudian Terjadi Tahrif Perubahan Perubahan Pengkhianat Pengkhianatan Tapi pasti ada Sisi-sisi kebenaran Di semua agama itu Meskipun kemudian Yang terjaga Kebenarannya Adalah yang Paling terakhir Yaitu Ad-Din al-Muhamadi Agama yang dibawa Oleh Nabi Yunan Muhammad S.A.W. Maka teman-teman Tolong bedakan Yahudi religius Yang mereka juga Menentang Zionis Mereka Merindukan Imam akhir zaman Versi mereka Barangkali Itu berbeda Dengan kita Tentu berbeda Dan yang kedua Kelompok-kelompok Intelektual mereka Kelompok-kelompok Sekuler mereka Dan kelompok-kelompok Nasionalis Mereka juga Anti dengan Zionis Mereka Berdua Kelompok yang pertama Dan kedua ini Menginginkan hidup Berdampingan Dengan orang-orang Muslim Palestina Ataupun Kristian Di sana Teman-teman Bukan hanya Muslim Juga ada Kristian Mereka Jangan heran Di sana Banyak Penampilan Yang barangkali Di luar Pandangan kita Kita kira Pandangan Pakaian islami Seperti ABCD Ternyata Kita akan jarang Menemukannya Di Al-Quds Dan yang terakhir Yang tadi Zionis Mereka ini Mempunyai agenda-agenda Yang sejak Zaman-zaman Paranabi dulu Diwariskan 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 Saya teringat Saya teringat Sebuah Riwayat Bukhaira Bukhaira Menegur Abu Talib Dan mengatakan Kenapa Engkau membawa Anakmu ini Hazal Gulam Nabi Anak ini Adalah Seorang Nabi Kalau Yahudi Tahu Mereka Akan Membunuhnya Itu Yahudi Yang sekarang Menjadi Zionis Itu Sama Halnya Teman-teman Di Akhir Zaman Ini Jika Al-Mahdi Cerita Di Youtube Saya Al-Mahdi Pasti Besok Mati Kalau Itu Al-Mahdi Yang Asli Sebagaimana Dulu Tidak Mungkin Seorang Muhammad Rasulullah Itu Ember Seorang Muhammad Rasulullah Itu Harus Dibungkus 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 Menjadi Seorang Pengembala Menjadi Seorang Bisnismen Menjadi Seorang Suami Daripada Khadijah Sampai Dia Diutus Sama Imam Akhir Zaman Yang Akan Berjuang Melawan Zionis Itu Nanti Dia Sedang Allah Bungkus Allah Tutup Allah Tutup Allah Tutup Sampai Saatnya Nanti Waktunya Cukup Dia Akan Membawa Orang-orang Yang Sudah Ajari Dia Kader Dia Didik Dari Masa Dahulu Untuk Berjuang Di Akhir Zaman Maka Teman-teman Mari Bersikap Bijak Bedakan Mereka Sehingga Musuh Kita Jelas Wasallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Zaman Abdurrahman Bin Rafi Afrika Dibuka Umar Bin Abdur Aziz Abdurrah Nabi Zakriya Al-Khusai Yahya Al-Fati Muftis Nabi Darda Nabi Darda Nabi Salman Mursalan Halimursal Jadi Darda Salman Garuhan Salman Al-Farisi Salman Saryani Cora Sanygi Menderek Israel 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 Libanon Syria Kabe Nabi Sam Salman Dere Israel Ternyata Teritorial Wilayah Disebut Wilayah Israel Terus Dauh Sam Dauh Sam Libanon Palestina Israel Syria Kabe Nabi Ini Nabi Mursam Ini Mursam Betlehem Kawasan Ujid Aksa Kawasan Macem-macem Tempat Lahiri Isa Itu Sakra Isa Itu Tidak Tau Di Status Islam Sebagai Pembawa Trinitas Paham Isa Tetap Abdullah Rasul Jadi Misalnya Nabi Marani Nabi Isa Ada Mas Alam Ini Ketemu Ibu Bu Kherom Ini Pohon Khusus Didiami Nabi Dan Ada Reaksi Khusus Bu Kherom Negara Diga Agama Ini Yahudi Kristian Islam Jadi Yang Nabi Binarak Di Pohon Itu Nabi Tentu Nanggep Abdullah Rasul Nabi Isa Faham Ya Saya Kristen Darani Isa Pembawa Faham Itu Ya Islam Masalah Islam 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 Waktu Balai Yahudi Darani Isa Ibn Zina Paham Ya Kristen Darani Ibn Allah Islam Tetap Khusus Abdu Rasul 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 Yang Dua Liberal Tidak 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 Umar Morab Betlehem Dianggap Ekrar Toleransi Agama Ada hubungan Yang Ada 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 Abdu Rasul Ada Hubungan Dukung Menduk Paham Jadi Jadi Nabi Istilah Koran Ketika Nabi Dolan Di kawasan Bethlehem Di kawasan Jerusalem Ya Raja Anggap Kota Kristen Al-Ardil Mokot Bahasa Kita Seperti itu Soal praktek Di lapangan Seperti itu Seon Akher Eleng 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 Iwak Tunggal Perasaan Israel Darani Majid Aksaw Wilayah Israel Tapi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Suleiman Meskipun Israel Muni Inilah Israel Ini masalah Secara Fekil Banyak Ulama Mesir Termasuk Saya pernah Ditegur Orang Itu Menganggap Menjid Aksaw Haram Alasannya Butoh Fisa Dan Fisa Yang bisa Ngeluarkan Ke Menjid Aksaw Itu Hanya Negara Israel Berarti Yang Butoh Fisa Israel Dianggap Mengesahkan Berdirinya Negara Israel Maka Sebagian Ulama Mesir Berfatwa Morom Jid Aksaw Haram Alasannya Apa? Harus Pakai Fisa Israel Berarti Ikrar Terhadap Eksistensi Negara Israel Tapi Fatwa Itu Kalo Pernah Ditegur Ketika Perjalanan Ke Israel Ketemu Ulama Mesir Tapi Ulama Mesir Yang Haram Ya Ya Ketemu Tak 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 Alasannya Ini Dikandani Imam Mejid Akso Termasuk Ikut Ketemu Gak ada Foto Banyak Dengan Imam Mejid Akso Mejid Akso Itu Akan Selalu Milih Orang Islam Selagi Banyak Pengunjung Atau Wisatawan Muslim Datang Kesana Terutama Yang Dari Dunia Global Dari Dunia Apa? Misalnya Dari Arab Saudi Indonesia Dari Malaysia Dengan Banyaknya Datang Wisatawan Yang Yahudi Wadi Soro Internasional Tapi Islam Dianggap Yang Palestina Dicaplok Serana Peduli Akhirnya Ulama-ulama Masih Rubah Jadi Ini Punya Eksistensi Selagi Wisatawan Muslim Dunia Kesana Akhirnya Terus Milik Internasional Kan Terus Diawasi Untuk Sakdonya Tapi Kalau Diawasi Kita Tidak Visat Israel Karena Naisen Resmiku Israel Kan Ribet Faham Jadi Ada Nabi Rawah Di Daerah Daerah Ini Wist Rawah Daerah Kristen Rawah Saat Rawah Saat Jantau Ini Jadi Bet Lehem Masa Bet Lehem Terus Suwakral Orang Luwisannya Betul Lahmin Luwisannya Arab Luwisannya Arab Betul Lahmin Dulu Daerah Untuk Daerah Komunitas Yang Tindu Daging Betul Lahmin Betul Bet Lehem Luwisannya Arab Disana Ditulis Bahasa Arab Jadi Disana Langsung Ada Tulisan Tiga Bahasa Ibroni Bahasa Arab Bahasa Inggris Bet Lehem Betul Lahmin Serah Keren Pemerintahan Israel Nabi Sohabat Bahasa Sakra Misalnya Ad Dari Khen Limi Ati Sohab Ashab Rasulullah Matuh Hina Fatah Al Kud Jadi Dari Bahasa Kehormatan Kuburan Ini Kuburan 500 Sohabat Yang Kepuntut Ketika Membebaskan Tanah Kud Jadi Ditulis Minas Salibin Jadi Ini Ini Nenak Nulis Islami Jadi Ripet Kalau Nanti Sholat Tenggah 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 Israel Ya Masjid Tenggah Ya Karena Tadi Sudah Diputuskan PBB Itu Negara Tiga Agama Negara Tiga Agama Ketika Nabi Terus Nah Umar Terus Sohabat Rawah Betlehem Rawah Istilahnya Betlehem Rawah Neng Isya Rawah Neng Al-ardin Mukot Dasah Nabi Isya Bagi kita Yang suci Tapi Abdu War Rasulullah Maryam Ya Maryam Adra Ya Amat Tua Ketika Itu Identik Dengan Negara Kristiani Seakan Akan Kita Kesana Itu Ngara Negara Kristiani Ya Rana Hubungan Ketika Sohabat Murah 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 Jadi Orang Orang Ditafsiri Ngomong Liberal Berarti Sohabat Ngakui Sistem Itu Tidak Tidak Ada hubungannya Faham Jadi Ini Sampai Murah Ya Sampai Salah Faham Jadi Konekuk Kade Disih Istilah Al-Ur Murah 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 Serajanto Ya Praktika Dingkoni Macem Macem Wonton Wilayah Dingkoni Kristen Wilayah Dingkoni Yahudi Tapi Ketika Nabi Israq Merah Mesti Ngelewati Kawasan Kawasan Nabi Tetap Asharul Ambiya Di daerah Asharul Ambiya Serajanto Dingkoni Macem Dingkoni Kristen Yahudi Tapi Tetap Asharul Kalau Nanti Meriku Nangis Terima kasih Tahlilan Lucu Ini Maka Nabi Musa Tahlilan Tahlilan Majmu Sarip Taka Rabi Yahudi Melok Tahlilan Cacir Seng 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 Makam Nabi Musa Rombongan Bias Kebetulan Rombongan Malaysia Dipimpin Rado N Tahlilan Malaysia Malaysia Tahlilan Rombongan Yahudi Tahlilan Kalimat Tahlilan Hati Lagi Musa Keren Hati Yahudi Ya Keren Sebagai Alim Terus Bih Ya Karena Negara Tiga Agama Jadi Semua Ada Pengirian Tahlilan Jadi Nabi Sohabat Ulama Rawoh di kawasan, di kudu bahasa rawa, di al-ardil muqaddasa ini adalah istilahnya rawa di daerah basis, ini adalah rawa saya pancerah kakek kote di al-ardil muqaddasa misalnya saya kecelokan ada betlehem, ada sionis ada macam-macam, ini orang perkorok aridi, barang salah orang perkorok apa? aridi tetap statusnya indahwa al-ardil muqaddasa ya nabi Aryan, nanti isra, lewat putih betul makdis, ini wati daerah macam-macam daerah yang termasuk, nabi ketika umur 12 tahun, ketemu ibu bukhera, mungkin itu ada daerah-daerah dari daerah, macam-macam tapi, nabi lewat al-ardil al-ardil apa? muqaddasa itu ismun yang hakiki soal konek macam-macam barang yang aridi barang yang aridi namanya cara Syed Abdurrahman Al-Masyur ketika ditanya bagaimana hukumnya Betawi atau ardi Jawa darussalam apa? darussalam ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda ketika ada pertanyaan itu pemerintah Indonesia itu Hindia terus ditanya tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib yang orang Buyatun sarsidin itu amrun torek itu barang yang anjar teko tapi Indonesia kulturnya masyarakatnya tetap Islam dan Indonesia tetap darussalam soal akhirnya pas pertanyaan itu datang Indonesia pas posisi kalah artinya pemerintahnya Hindia Belanda sesuatu yang sesuatu yang baru gak boleh kamu akui kalau kamu akui berarti kayak kalah misalnya jadi ulama Yaman terus tidak bagaimana pemerintahan Indonesia Hindia Belanda berarti pemerintahnya kafir berarti ngekrori syaukatul kafir mendingan rusah ngakoni tetap itu Indonesia itu darussalam dan soal ada penjajah itu barang anjar teko kita mengistilahkan Betlehem Arikha Yuhana itu dari daerah Al-Ardil Mukhtes soal ada barang anjar yang teko itu ya anjar teko orang merubah identitas ini masalah fakta merubah identitas tidak enak misalnya ini saya jadi bumi Betlehem terus ada orang takok di ulama itu bumi Betlehem bumi kekafiran bumi kafir berarti malah saya menganggungi tetap dari Ardil Mukhtes disalah gunakan jadi tetap konsisten sebenarnya para nabi tetap liwat dengan Ardil Mukhtes seorang budwe pengheran itu kersan pengheran itu tetap kabih setelah Al-Ardil ya sudah nama-nama yang lain itu barang anjar teko ya sama ketika Indonesia dipimpin India Belanda kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia dipimpin Indonesia meskipun pas birokrasi India India Belanda yang berdiri di NO butuh legalitas pemerintah India Belanda masalah-masalah nabi Isa tetap dikuji pengheran orang Isa misalnya koran itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen itu amrun torek barang tetap status Isa abdu war rasul keman salah salah nrokol terus pengheran meskipun Isa orang baik jangan puji ini kan sudah simbol kekristinan pemerintah orang baik orang baik orang baik Allah tetap mengendirikan sesuai hakikat Isa itu abdu war rasul yang dikatakan simbol Yesus penting itu kesalahan yang mereka ciptakan tapi yang merubah status Isa abdu war rasul Isa tetap muahid tetap abdu tetap nabi dipakai mereka paham dua kali kita sarah itu sarah itu meruat ibrahim orang shalikah orang garwani nabi ibrahim yang ishaq orang islam rawani anak sarah yang non muslim orang israel Amerika orang bayu sarah tapi tetap di sarah dipakai mereka tapi tetap sarah ibrahim orang shalikah wah itu yang rira ikhlas itu itu anak israel karyah ribet sarah kalau israel kurang ribet ibrahim tetap bapak tauhid meskipun orang barat pakai brahmin abraham jadi jeneng-jeneng milik non muslim adem nabi adam ahli tauhid nabi tapi inggris adem semid adem non muslim itu yang merubah status hakikat jadi orang itu mengganggu status hakikat dikersana Allah sampai rasul rasulullah nanti tindak al-ardil muqadasa senaju hunaka betlehem bahunaka kata wakata tapi orang jadi status paham nabi tetap hormat nabi isa tapi isa sebagai abdu war rasul orang isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran nabi 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 Ribet Abdu'ah bin Abi Zakaria Al-Khuzair Abu Yahya Asyami Al-Faqih Muftis Syam Rawa'an Abi Darda Wa Salman Mursalam Kala Abu Zara'ah Rahimahullah Lamyal Ka'ahaddan Minas Sokhabah Wa Anhu Kual Mahasib Mahabis Oratau nyimpan Dinar Waladirhaman Walastaraitu Say'an Walabiduhu Fakat Jadi wonton orang Sufi Cara berpikir Aku ratau Dinar Ratau Didirham Ratau Tuku Ratau Ratau Jadi Carohi Suri Orang Sufi Tidak Jadi Tantur Jagung Ratau Didol Ratau Tuku Ratau Didol Ratau Sampai Pengheran Jajal Mulai Tanturi Jagung Kacang Panja Aku Sangker Lesu Makan Jagung Kacang Panja Aku Hanya Dengan Lele Papat Dalimu Kacang Panja Makan Kacang Panja Terus Lele Kacang Kepikiran Kacang Panja Kacang Panja Pangan Diri Kacang Panja Kacang Panja Tanturi Jagung Udan Tanturi Lele Makan Diri Kacang Panja Kacang Panja Luar Sampai Kacang Panja Bisa Jajal 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 Abdu 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 Habis Dinar Wala Diraman Wala Star Wala Bit Duhu Jajal kalau misalkan orang minggu orang minggu ada transaksi berarti sandri kira-kira gatel ya dicukupin lah bisa orang dino orang dino makan cukup transaksi tukul paling tidak tukul kuota teribet ini jadi orang alim itu sering transaksi gue ribet mampu hari aku gak tau tuku barang kecuali ngongkorn uang gue ribet jadi mampu hari aku gak ropong ngenyang ropong sirayus ngeluh gue sering tempat harus ngeluh duit gue mesti cukup gak ribet aku utunginnya gak cukup jadi 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 maka habis itu dinaran walah diraman walah setara di syihan walah itu aku orang bertukup susuk susuk itu pasti orang orang dino ngalim dia ribet susuk orang-orang dino kekuatan ini sampai berapa hari orang dino orang dino orang dino ngalim ribet terima kasih sudah menyaksikan kajian kusbah dan juga buya arulihazim mengenai bangsa yahudi kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian tersebut kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih